Yo guys, seperti yang gue janjikan kemarin, gue akan membuat sebuah IGTV yang merupakan kesimpulan dari 10 weeks teleformation gue. Jadi dari apa yang gue lakukan, pola makan gue seperti apa, pola latihan gue seperti apa, suplemen apa yang gue ambil, dan seputar tips-tips yang gue dapatkan dari menjalankan 10 weeks teleformation ini. Oke guys, jadi gue karena belakang ini sebenarnya lagi banyak kerjaan juga, jadi pola makan gue itu gak teratur dan gue jadi jalan ke gym. Hasil berat gue sekarang jadi naik. Nah, maka dari itu gue pengen ikutan teman-teman gue pada transformasi, gue juga pengen transformasi 10 minggu menurunin berat-barat gue dan ngeriknya badan gue lagi karena sekarang badan gue basah banget, dan mungkin ya lebih kering dari biasanya gitu. Sekarang berat-barat gue itu di angka 83,8, dan gue bermula itu di tanggal 28 Januari kan, hari ini 27 Januari gue akan mulai besok gitu. Nah, ini kondisi gue sekarang, lumayan basah. Nah, ini kondisi gue sekarang, lumayan basah, gak segala yang biasanya. Samping, ke belakang, kembali samping lagi. So guys, jadi sebenarnya alasan utama gue dulu mulai 10 weeks transformation itu yang gue mulai kalau misalnya tanggal 27 atau 28 Februari, dan itu di hari Rabu. Nah, alasan itu pertama kali gue mulai karena gue ngerasa waktu itu tuh gue lagi pas Januari-Februari tuh gue bener-bener gak kontrol makanan gue sama sekali. Dan gue latihannya mulai kayak bolong-bolong lah. Jadi, gue pasti setiap hari ada lah minum yang manis-manis, mau boba, mau kopi susu, dan lain-lain. Terus gue juga pasti sering banget makan junk food, dan gue makan sehari tuh. Sebenarnya makanan utamanya cuma 3 kali, tapi ngemilai itu bisa sampai 2-3 kali. Jadi, anggapannya gue makan sekitar 5-6 kali sehari. Dan alhasil waktu itu gue guncit banget, terus masa otot gue semua ketutupan lemak, dan gue ngerasa disitu gue kayak gak pede dengan kondisi yang gue saat itu. Dan gue memutuskan untuk, yaudah oke gue mulai 10 weeks transformation supaya gue bisa balikin kondisi gue yang dulu, atau bahkan bisa lebih dari yang dulu. Oke guys, sekarang udah 1 minggu dari semarin gue mulai program transformasi 10 minggu ini. Waktu itu gue tanggal 28, sekarang ini tanggal 3 Februari, udah pas 1 minggu. Dan sekarang berat badan gue itu di 82,2, berarti kurus sekitar 1,6. Dan kondisi badan gue sekarang seperti ini. Seperti ini. Memang belum perubahan banyak, karena di 1 minggu pertama ini, gue cuma balikin ke pola makan gue yang sebelumnya. Karena kan kemarin pola makan gue bisa lebih dari 4 kali, terus gue banyak ngemil manis-manis. Sekarang gue udah kurang ngemil manis-manis, dan gue kembali ke pola makan, dimakan 3 kali sehari. Oke, yang gue lakuin di week pertama ini untuk nurunnya 1,6 kilo kemarin ini, sebenernya bener-bener simpel. Gue cuma sesimpel balikin pola makan gue ke yang sebelumnya. Kalau misalnya yang tadinya gue bisa makan sehari ini 5-6 kali, dan gue gak pernah absen yang manis-manis, dan gue sering makan junk food. Sekarang gue, pola makannya stick di 3 kali sehari, dan kalau bisa mau makan manis-manis dan junk food, boleh. Tapi gue batasin supaya gak terlalu sering aja. Sesimpel itu, dan gue juga lebih sering latihan dari yang sebelumnya, dan gue bisa turunnya 1,6 kilo dalam 1 minggu. Oke guys, sekarang udah masuk di minggu kedua, dan sekarang itu tanggal Februari tanggal 10. Nah, ini kondisi gue di minggu pertama, dan sekarang berat badan gue itu akan ditanam ke 81,5. Dan sekarang kondisi badan gue itu, ini. Masih ada 8 minggu lagi, so let's go. Oke, pasti kalian penasaran sebenernya gimana sih kita nurunin belat badan. Sebenernya cara itu simpel banget, dan gue jelasin secara singkat dan padat ya. Nah, sebelum itu, kalau misalnya kalian mau nurunin belat badan, kalian harus berada dalam keadaan defisit kalori. Gue sering banget sebut ini di video-video gue, dan foto-foto gue yang lainnya. Kalau defisit kalori itu ada kuci untuk menurunkan belat badan. Sebenernya kalori itu apa sih? Nah, kalori itu adalah satuan energi yang dimiliki oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan kita membutuhkan satuan energi tersebut untuk beraktivitas. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Tergantung jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kita mau nurunin belat badan kita, kita harus mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya kita mau naikin belat badan, kita harus mengkonsumsi kalori di atas kebutuhan kita. Sesimpel itu. Nah, pasti kalian sekarang mau ngerikan gimana secara kita mengetahui kebutuhan kalori di tubuh kita itu berapa. Nah, caranya simpel banget. Kalian bisa cek di Google, cari aja kalori kalkulator, dan kalian di situ tinggal input aja datanya, nanti akan keluar hasilnya. Nah, kalau misalnya kalian mau turunin belat badan, tinggal di bawah angka itu, dan kalau misalnya mau naik belat badan, tinggal di angka itu. Tapi memang sebenarnya hasil tersebut tuh angkanya tuh nggak pasti akurat. Kalian misalnya, kalian cek tempat A, segini, cek tempat B, segini, pasti akan beda-beda. Nah, kalian bisa pakai angka tersebut sebagai kurang kelebihnya aja. Jadi kalian harus tetap melakukan trial and error sendiri. Kalau misalnya gue sendiri, kemarin selama 10 minggu itu gue targetin turun sekitar defisit kalorinya itu sekitar 300-500 di bawah kalori kebutuhan gue. Nah, kalian jika tinggal tersendiri sendiri deh. Kalau misalnya kalian udah dapet angka kebutuhan kalori kalian berapa, dan kalian tinggal kurangin aja kalau misalnya mau turunin belat badan, sekitar 300-500. Dan kalau mau naikin belat badan, sekitar 200-500 juga. Oke guys, sekarang minggu ketiga gue udah selesai, dan sekarang itu tanggal 17, dan minggu kemarin itu kalau nggak salah belat gue itu sekitar 81,5 atau berapa, gue lupa. Terus sekitar 8,1-an, dan sekarang belat gue di angka 80,1 ya, kira-kira turun sekitar 1 kilo lebih lah ya. Nah, buat kalian penasaran apa aja yang gue lakuin selama cutting, yang gue lakuin itu biasanya gue suka share ke kalian. Yang biasa gue lakuin itu adalah defisit kalorinya yang pasti, protein 2 kali berat badan, rutin latihan, dari keempat itu adalah isi rahat yang cukup, dan pastinya kalian harus konsisten. Kalau misalnya kalian ngelakuin hal yang sama kayak gue juga, kalian pasti akan bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh kalian juga. Ini adalah beberapa contoh gerakan latihan yang gue lakukan selama proses cutting. Nggak ada metode yang spesifik gue latihan seperti biasanya, dan gue latihan 6 kali seminggu. Dan sehari cukup latihan sekali aja. Buat kalian yang penasaran, ini adalah program latihan yang gue lakukan selama proses cutting gue. Di sini untuk setnya gue tulis 3-4, karena biasa compound movement gue lakuin 4 set, dan isolation movement biasanya gue cuma 3 set. Setiap setnya gue akan menambahin beban, dan dapetisinya akan gue kurangin. Yo guys, sekarang bingung keempat gue selesai, dan sekarang itu tanggal 24 Februari, kemarin tanggal 17 Februari, dan kemarin itu berat gue di angka 80,1, ya kalau nggak salah. Dan sekarang berat-berat gue di angka 79, berarti pas turun sekitar 1,1 kiloan, dan sekarang kondisi badan gue seperti ini. Samping. Naka. So, masih ada 6 minggu lagi, kita lihat kita dalam 6 minggu bisa jadi kayak gimana ya. Biasanya setelah latihan gue akan mengkonsumsi 2 set isolin, untuk mencukupi kebutuhan protein gue. Kenapa? Karena protein itu adalah makronutris yang paling penting selama cutting. Kalau kebutuhan protein hari yang kita ini terpenuhi, tubuh kita itu akan lebih meminimalisir pengikisan otot yang terjadi selama cutting, dan akan lebih memfokuskan lebih ke lemak yang terkikis. Jadi, dihitung-hitung sebenarnya juga sebagai dessert malam. Selain rasanya yang enak, juga harganya kalau dihitung-hitung sebenarnya worth it banget sama kualitas yang bisa dikasih. Oke guys, sekarang ini adalah yang paling pas banget 5 minggu, dari transformasi 10 minggu gue, dan sekarang itu tanggal 3 Maret, dan kemarin itu berat-berat gue di sekitar 79, ya. Dan kalau sekarang itu berat gue di angka 77,7. Nah, ini turun sekitar 1,3-an, dan masih ada 5 minggu lagi. Nah, kita lihat aja dalam 5 minggu ini, gue bisa menurutnya berapa banyak ada lemak gue. Nah, kalau disuruh gue seharus seperti ini. Nah, ini adalah 3 alasan gue kenapa mau pakai isolin untuk menemani semasa transformasi cutting gue. Nah, yang pertama itu, karena isolin ini tuh udah bepong, jadi dia tuh kandungan nutrisinya itu udah pasti sama kayak yang di label. Nah, yang kedua, itu adalah karena kandungan protein setiap sasetnya dia itu lumayan tinggi dia di angka 27 gram. Berarti kalau misalnya gue konsumsi 2 aja, udah 54 gram. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah dia itu udah ada 5,3 gram BCAA. Nah, BCAA itu penting banget saat kalian lagi ke proses cutting nih. Karena sebenarnya BCAA itu fungsinya salah satunya adalah untuk mencegah pengikisan otot selama cutting yang sebenarnya wajar banget untuk terjadi. Jadi, selama kita cutting itu, mencegah itu pasti akan terkikis. Tapi, kita bisa meminimalisirnya dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein, latihan rutin, dan juga mengkonsumsi salmantri BCAA. Setiap kalinya biasanya, kok mengkonsumsi berapa sih? Seberapa saset sebenarnya? Sebenarnya gue itu mengkonsumsi kadang 2 saset, kadang 1 saset. Kenapa kadang-kadang seperti itu? Karena, kalau misalnya 2 saset itu, kalau misalnya pada hari itu gue kekurangan protein yang luar yang banyak. Gue minum 2 saset, atau mungkin bahkan 3. Tapi, kalau misalnya gue pada hari itu makanan yang lagi bagus, protein yang lagi tinggi, yaudah gue cukup 1 saset aja gitu. Nah, pasti akan muncul nih pertanyaan. Sebenarnya berapa sih angka optimal kita untuk mengkonsumsi protein? Nah, sebenarnya angka optimal selama cutting itu biasanya 2-3 kali berat badan. Misalnya, contoh berat badan yang gue 75 kg. Berarti, angka optimal yang harus gue konsumsi adalah di sekitar 150-225 gram. Nah, disini kan gue kalau misalnya konsumsi 2 aja udah dapet 54 tuh, sisanya gue dapetin dari makanan sehari-hari gue. Jadi, supaya kalian selama proses cutting itu tidak mengikis otot yang sudah susah-susah kalian bentuk, kalian harus mengkonsumsi makanan tinggi protein, kalian harus tutupin latihan, istanahat yang cukup, dan kalian kalau bisa mengkonsumsi BCAA juga. Oke guys, ini minggu ke-6 gue udah selesai, dan sekarang itu tanggal 10 Maret, dan kemarin itu berat badan gue itu 77,7 kalau nggak salah. Dan sekarang berat gue itu di 77,4 cuma turun 2 lalu. Sekarang nggak apa-apa. Dan sekarang kondisi badan gue seperti ini. Dan kemarin ini banyak banget yang nanya gue apa rahasianya, apa resepnya. Yang gue lakuin tetap stick ke basic, yang gue lakuin itu yang pertama revisi kalori, protein 2 kali berat badan, rutin latihan, dan cukupin keuntungan istirahat. Kalau misalnya 4 hal ini aja lo nggak bisa ngelakuin, ya lo nggak akan bisa nurunin berat badan, dan nurunin, dan ngebakar kadar lemak di tubulin. Oke, masih ada ke sekitar 4 minggu lagi. Kita lihat bisa sekisit. Sekering ya, Pak. Nah, tadi gue udah ngejelasin makronutrisi protein itu penting banget selama cutting. Nah, disini pasti kalian akan banyak yang bertanya, Bro, pola makan lo selama cutting itu kayak gimana sih? Sebenarnya, pola makan gue itu berubah-ubah, dan setiap harinya itu nggak mungkin sama. Tapi gue selalu menargetkan misalnya gue kebutuhan kalorinya, kemarin ini sekitar 2.300an. Nah, gue defisit sekitar 300-500, berarti sekitar 1.800. Nah, ini adalah salah satu contoh pola makan yang gue lakukan dalam sehari. Tapi ini bukan setiap hari ya. Ini cuma contoh dalam sehari, dan yang gue mendapatkan 1.800 kalori. Ini adalah salah satu contoh makanan gue dari pagi sampai malam. Tapi ini nggak setiap hari ya, karena gue masih ada tambah-tambah buah, atau gue mungkin makan yang lain-lain, bisa aja. Lagi-lagi ini sebenarnya pola makan yang gue lakukan ke gue sendiri, dan mungkin orang-orang lain punya preferensi masing-masing. Jadi memang, ya kalau misalnya kalian lebih cocok seperti itu, ya lakukan seperti itu. Kalau misalnya kalian lebih cocok seperti ini, ya lakukan seperti ini. Balik lagi ke basic-nya, yaitu kalori. Jadi kalau misalnya kalian motorin berat-barat, ya kalian harus defisit kalori. Kalau menaikin berat-barat, kalian harus surplus kalori. Kalian harus benar-benar hitung, apakah kalorinya sudah defisit atau belum, atau sudah surplus atau belum. Oke guys, sekarang minggu ketujuh gue udah selesai, dan sekarang itu tanggal 17 Maret, dan kemarin itu terakhir berat-barat gue itu 77,5, kalau nggak masalah. Dan sekarang berat gue itu 757, berat itu sekitar 1,8. Dan kalau disempatin gue seperti ini, Jadi masih ada sisa sekitar 3 minggu lagi, dan buat kalian yang pernah sanat apa yang gue lakuin, nanti di agak transformasi, gue akan ada video rangkuman tentang transformasi 10 minggu ini, dan gue akan share apa aja yang gue lakuin. So, pantai terus transformasi gue, dan tunggu aja gini. Basic gue seneng dengar, kalau misalnya orang-orang itu bilang, kalau misalnya kalian mau nerun berat-barat, kalian harus lakukan kardio. Dan menurut gue itu, nggak 100% benar dan nggak 100% salah. Kalau misalnya kalian mau nerunin berat-barat, gue akan lebih saranin kalian itu latihan beban. Kenapa? Karena ketika kalian melatihkan beban, dan kalian bisa membentuk masa otot, yang pertama tubuh kalian terlihat lebih bagus, dan kedua itu, dengan adanya otot di tubuh kita, dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Dan apakah gue melakukan kardio selama kating ini? Jawabannya adalah, ya, gue melakukan cukup 2-3 kali seminggu, dan gue hanya melakukannya maksimal 30 menit. Nah, disini gue juga nggak lari nih, biasanya gue speednya cuma 6, dan incline paling 12-15. Itu aja gue udah dapat ngebakar sekitar 300-an kalori lah, 300-400 sekitaran itu. Kenapa cuma 30 menit? Karena kalau misalnya kalian latihan lebih lama dari itu, kalian akan membuat tubuh kalian itu berada dalam keadaan katabolik. Keadaan katabolik itu adalah keadaan di mana tubuh kalian itu bisa mengikis otot-otot kalian yang sudah lama kalian bentuk. Kalian nggak mau kan? Otot yang udah susah-susah kalian bentuk itu terkikis selama kating ini. Yo guys, sekarang minggu ke-8 gue udah selesai, dan sekarang itu tanggal 24 Maret, dan kemarin itu berat badannya gue, kalau nggak salah, di 757, dan sekarang itu berdua di atas. 74-2, jadi gue terus sekitar 1,5 kilo, dan seperti yang kalian bisa lihat, gue sekarang semakin kering juga, dan sekarang udah sepertinya gue seperti ini. Masih ada 2 minggu lagi, kita lihat aja nanti gue bisa lebih kering, lebih se-sekering apa dalam 2 minggu depan. Yo guys, jadi gue ini baru balik dari gym, karena gue gym pagi, gue nunggu gym balem, dan satu hal yang gue sadar ketika gue cutting, ketika gue cutting itu power gue akan berkurang, karena wajar banget, karena memang asupan makanan gue juga itu berkurang, kan? Jadi ya wajar kalau misalnya power gue berkurang. Nah, biasanya orang-orang itu ada yang bilang, kalau misalnya lo cutting itu harus main high reps dengan beban yang ringan. Kalau misalnya gue, gue tidak melakukan hal itu, gue tetap maintain beban gue, ya kurangin mungkin 10%, dan repetisi gue tetap di angka 12-6. Jadi gue nggak main high reps, dan gue tetap ngelakuin, apa yang biasa gue lakuin, untuk memaintain power gue juga. Yo guys, minggu ke-9 gue udah selesai, dan sekarang itu tanggal 31 Maret, tinggal satu minggu lagi, dan sekarang berat badan gue, itu di belak 73,7, kalau misalnya kelar, langsung 74,5 ya, gue kalau misalnya, dan sekarang kondisi badan gue seperti ini, Tunggu aja sampai ke week 10 gue, dan gue nanti akan bikin IGTV, kesimpulan dari 10 minggu ini, gue ngelakuin apa aja. So, kita tunggu satu minggu lagi ya guys. Oke guys, akhirnya minggu ke-10 gue selesai juga, dan sekarang itu tanggal 7 April, dan berat badan gue itu sekarang, segi. 70. Sebenernya di minggu terakhir ini, gue bener-bener, abis-abisah langsung soal minggu terakhir juga, karena gue disekannya, gue sekarang seperti ini. So, seperti janji yang gue bilang di minggu-minggu kemarin, gue akan bikin kesimpulan dari 10 minggu ini, gue ngelakuin apa aja, jadi tunggu aja IGTV-nya. Oke, jadi dari semua pencapaian gue selama 5 tahun ini, dari gue yang dulu tuh sempet kurus banget, dulu berat badan gue 60 kg udah ngetinggi 190 cm, dan gue juga kemarin ini, juga yang pas awalnya transformation, gue juga sempet buncit banget. Sebenernya permasalahan sama gue itu, gak pede dengan tubuh yang gue miliki. Jujur aja gue orangnya lumayan insecure, dan lumayan mineral lah gitu, jadi gue perasa setelah gue bisa transformasi, setelah gue udah latihan rutin selama 5 tahun ini, mendapatkan tubuh yang seperti sekarang ini, gue merupakan sebuah pencapaian besar, dan gue merasa kayak bangga lah dengan apa yang gue bisa dapatkan sekarang ini. Tapi ya kepercayaan diri itu adalah salah satu benefit lainnya. Sebenernya masih banyak lagi benefit lainnya seperti, mulai dari gue lebih sehat, dan gue juga lebih, ya pastinya gue gak bang sakit, terus gue juga lebih kuat, gue lebih sehari-hari aktivitas lebih energetik lah, gue ngerasa lebih seger ketika gue kerja, dibandingkan dari gue yang dulu gue gak jarang olahraga, maka gak diatur, sekarang gue ngerasa jauh lebih positif intinya. Nah, gue harap dari video transformasi ini, gue bisa menginspirasi kalian semua juga, supaya kalian juga bisa mendapatkan hasil yang sama kayak gue. Memang prosesnya gak sebentar dan gak mudah, tapi percayaanlah sama gue, hasil dari apa yang kalian lakukan itu pasti akan worth it, kalian pasti akan berasa sepadan dengan perjalanan kalian selama kalian melakukannya. Jadi buat kalian yang sedang melakukan transformasi juga, mungkin sih transformasinya gak signifikan dan pelan-pelan gak masalah, kalian harus tetap sabar, positif, dan pastinya semangat. Keep going! Terima kasih.